assalamualaikum selamat datang kembali di dapu lulu muda alvarisi aku mau bagikan ide jualan yang mudah bahannya murah meriah cara membuatnya sangat mudah dan rasanya enak juga menarik untuk teman-teman yang penasaran gimana buatnya tonton video ini sampai selesai langsung aja ke cara petanya pertama disini aku udah siapkan pisang kepok sebanyak enam buah untuk jenis pisangnya kalian juga bisa pakai pisang raja atau pisang jantan kemudian ini pisangnya langsung aja kita kupasin kalau sudah selesai kita kupas langsung aja pisangnya kita belah jadi dua bagian seperti ini setelah selesai kita belah selanjutnya kita akan panggang ini udah aku siapkan margarin yang sudah panas kemudian kita panggang sampai matang ya jangan lupa kita balik sisinya biar matang dengan sempurna nah kalau udah kecoklatan kayak gini ya temen-temen langsung aja ini kita angkat dan biarkan dingin kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan roti tawar ini aku pakai 8-10 lembar ya temen-temen kemudian kita potong kulit luarnya seperti ini ya lakukan sampai dengan selesai untuk banyaknya roti tawar itu disesuaikan aja dengan banyaknya pisang kalau udah selesai kita potong kulitnya selanjutnya kita akan pipihkan dulu nah seperti ini ya cara mipihkannya sampai bener-bener tipis kalau sudah kita sisihkan nah kayak gini ya temen-temen lakukan sampai dengan selesai nah ini udah selesai kita pipihkan langsung aja kita siapkan kulit eh kulit roti tawarnya dan ambil satu buah pisang tadi yang sudah dibelah kemudian ini kita kasih kental manis atau kalian juga bisa pakai seras coklat atau juga pakai glass bisa banget sesuaikan selera kalian kemudian kita lem pakai air ya ini kita tekan sampai benar-benar merekat nah kayak gini gampang banget kan ulangi lagi sampai selesai posisikan dengan posisinya yang sama ya untuk panjangnya pisang dan kulitnya jangan lupa kita rekatkan dengan air biar lebih merekat ulangi semuanya sampai selesai nah kalau udah selesai langsung aja ini kita panggang kemudian jangan lupa kita balik sisinya biar matangnya merata dengan sempurna untuk masaknya ini apinya nggak usah besar-besar ya Nah kalau udah matang langsung aja ini kita angkat nah ini dia hasilnya kemudian selanjutnya disini aku siapkan telenan karena ini terlalu panjang jadi ini aku potong jadi dua bagian seperti ini untuk panjangnya ini sesuaikan selera kalian ya ini aku potong jadi dua kemudian langsung aja ini kita packing pakai mika seperti ini kita isi tiga-tiga seperti ini ya temen-temen selanjutnya langsung aja disini kita kasih coklat atau sesuai selera kalian ya nah kalau udah bener-bener dingin temen-temen bisa langsung staples kayak gini ya bisa kalian jual di kantin-kantin atau dititipkan di warung-warung nah biar lebih cantik temen-temen bisa menambahkan stiker seperti ini kalian mau jual berapapun disesuaikan dengan modal di tempat kalian ya nah ini media tampilannya menarik dan rasanya ini enak banget Selamat mencukkan